Hai fans Leslar, apa kabar sore ini? Saya doakan semoga kalian sehat dan dimurahkan rejekinya. Selamat datang kembali di channel Saiful Bahri Design, yang selalu memberikan informasi terbaru, terupdate, terpercaya dan terpopuler. Sore ini ada tiga kabar bahagia terkait pernikahan Lesty dan Rizky Bilar, yaitu 1. Cie, Rizky Bilar dan Lesti Kejora saling panggil Papa Bunda. 2. Soal panggilan Papa Bunda, Rizky Bilar dan Lesti Kejora klarifikasi. 3. Mengaku tak bisa marah, Lesti lebih sering diam dan menangis ketika emosi. Percintaan pesinetron Rizky Bilar dan Lesti Kejora makin jadi sorotan. Mereka pun diisukan bakal segera nikah. Semakin lengket dan sering terlihat bersama, ternyata keduanya sudah punya panggilan sayang. Panggilan sayang mereka berdua dijamin bikin baper. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan kembali. Jangan lupa, like, subscribe, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya dan aktifkan pula tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi terkait hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Selamat menyaksikan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora ternyata punya panggilan sayang papa dan bunda. Itu, Sasha? Sasha itu anak manajer dede, emang dekat sama Lesti dan Bilar emang manggilnya-manggilnya ke kakak Bilar papa. Karena dede juga sih, aku Lesti Kejora ditemui di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun tak bisa menahan tawa dan malu saat mengakui hal itu. Rizky Bilar pun menimpali dirinya juga panggilan sayang untuk Lesti Kejora. Kan kakak panggil kamu bunda. Jadi inisiatif, Sasha sendiri ikutan, tutur Rizky Bilar. Ia karena suka main bareng, yaudah keterusan, imbuh Lesti Kejora. Pasangan ini awalnya diisukan hanya kebutuhan konten makanya mereka dijodohkan. Tapi, seiring berjalannya waktu Rizky Bilar akhirnya menceritakan bagaimana dirinya jatuh cinta dengan Lesti Kejora. Belum lama, Rizky Bilar membuat sebuah video yang menceritakan perjalanan cintanya dengan Lesti. Video berdurasi 9 menit 26 detik memperdengarkan ucapan romantis Rizky Bilar untuk Lesti. Enam bulan setelah aku kenal denganmu. Sedikit banyak telah merubah hidupku. Caraku bersikap, caraku memperlakukan orang, caraku bagaimana harus selalu sabar dalam menghadapi apapun, buka Rizky Bilar di awal video tersebut. Rizky Bilar berterima kasih Lesti Kejora mau mengisi hari-harinya. Kejora, kau selalu mengatakan, terima kasih kepadaku karena hadir dalam kehidupanmu. Tapi pada kenyataannya, akulah yang justru harus berterima kasih kepadamu karena telah datang ke kehidupanku, ungkap Rizky Bilar. Kata orang, kita tidak pernah bisa merencanakan dan memilih kepada siapa kita akan jatuh cinta. Tapi saat ini aku dapat katakan bahwa, kakak cinta kamu. Ya, aku jatuh cinta kepadamu, pernyataan cinta Rizky Bilar untuk Lesti Kejora. Berita selanjutnya, pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikabarkan akan menikah tahun ini. Rumor ini berembus usai keduanya meresmikan kedekatannya dan menjalani sesi foto berdua beberapa waktu lalu. Berdasar informasi yang dihimpun, salah satu kerabat juga pernah membenarkan kabar tersebut. Hanya saja, belum diketahui pasti tanggal dan bulan pernikahan mereka. Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga sempat membicarakan pernikahan mereka dalam acara Matt and Grit bersama Leslar Lovers, Rabu, tanggal 31 Maret tahun 2021. Namun, ketika dikonfirmasi lebih lanjut usai acara, Bilar dan Lesti kompak membantah soal pembahasan pernikahan. Hah, gak kok gak ada pembicaraan nikah, kata Lesti Kejora yang didampingi Rizky Bilar. Ya doain aja, nikah tahun ini, ujar Bilar menimpali. Lesti yang merupakan juara dangdut ekademi 2014 itu menilai isu soal pernikahannya dengan Bilar sebagai doa dari banyak orang. Ia pun berharap doa tersebut akan terwujud. Amin, nikah tahun ini, kalau ada doa yang baik mah kita aminin aja, apalagi yang baik-baik, ucap Lesti Lantang dengan amin di awal. Senada dengan pedangdut berusia 21 tahun itu, Bilar juga meh. Ya insya Allah doain aja, kata Rizky Bilar. Pedangdut Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang menjadi sorotan publik usai menjalin hubungan dekat. Kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Bilar berawal karena patah hati. Lesti Kejora ditinggal nikah oleh Rizky DA. Sementara Rizky Bilar ditinggal menikah oleh teman dekatnya, Dinda Hau. Lesti dan Bilar pun sudah mengumumkan soal hubungan mereka, yang diakui tidak berpacaran namun berkomitmen untuk serius menjalin hubungan. Berita selanjutnya, pasangan yang kini sedang menjadi perbincangan banyak orang, Lesti dan Rizky Bilar kembali mengungkap tentang hubungan mereka berdua di episode terbaru Seribu Kali Cinta The Series. Di web series yang terinspirasi dari lagu Teranyar Christy dengan judul yang sama itu, Lesti mengungkapkan bahwa ia ternyata memiliki mood swing yang kadang bisa membuat Rizky Bilar bingung. Bilar mengungkapkan, dalam sebuah momen, ketika sedang berkumpul bersama teman atau sedang berdua, Lesti mendadak diam seketika padahal sebelumnya bisa tertawa lepas. Namun, sebagai pasangan Bilar cukup mengerti dengan kondisi itu. Baginya, itu adalah hal yang lumrah dan bisa dimaklumi. 1. Gak bisa marah Sifat ini juga ditegaskan oleh Lesti. Pedangdut jebolan deacademi musim pertama ini mengungkapkan bahwa ketika ia dalam kondisi tidak baik, marah misalnya, ia akan lebih sering diam dan mungkin akan menangis. Jadi kalau dede tuh tipikal orang yang kalau ada apa-apa ia gak bisa marah. Marahnya tuh diem, paling nangis. Tapi udah saat itu aja, abis itu udah, ujar Lesti. 2. Saling pengertian Sebagai pasangan, baik Lesti maupun Rizky Bilar pun bisa saling mengerti keadaan satu sama lain. Dan hal itu pula yang membuat hubungan mereka semakin erat meskipun kedekatan mereka masih baru terjalin beberapa saat. Jadi kita sudah saling ngerti aja. Misalnya, kalau kakak lagi begini nih, berarti dede gak boleh ngeganggu, dan sebaliknya. Jadi gitu sih, tukas Lesti. Pasangan fenomenal yang kini sedang naik daun, Lesti dan Rizky Bilar kembali di seribu kali cinta The Series Episode 10. Di web series yang terinspirasi dari lagu Perdana Christy dengan judul yang sama itu, Lesti dan Bilar mengungkap perjalanan cintanya. Pada part sebelumnya, Lesti dan Bilar menceritakan bagaimana momen pertemuan pertama mereka, sampai kini bisa menjadi pasangan kekasih. Dan juga mereka juga mengungkap hal-hal yang membuat mereka bisa saling menerima satu sama lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!